Tetangga kita kali ini adalah seorang aktris, bintang iklan, presenter, dan penyanyi. Kita kedatangan the one and only Enzi Storia. Masa kecil Enzi ternyata banyak kenangan pahit. Kehilangan sosok ayah di saat dia berumur 9 tahun membuat dia bergantung pada Allah sebagai sosok ayahnya sendiri. Dan ketika SMA, Enzi terkena penyakit autoimun yang membuat mimpi-mimpinya sirna. Namun di tahun 2013, di saat yang tidak dia sangka, muzizat Allah terjadi dalam hidupnya. Muzizat yang sampai hari ini dia rasakan, bahkan sampai ke urusan calon suaminya. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi sangat eksklusif dan menginspirasi. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, guys. Kalau gitu langsung aja ini dia tetangga kita, Enzi Storia. Apa kabar? Selamat datang, selamat datang. Gue senang banget akhirnya kita bisa ada di sini. Akhirnya? Tiga kali atau empat kali ya, kita undur-undur-undur dan boom di sini sekarang. Dari bulan Juni gak sih? Juni, Juli, Agustus. Emang kita harus selan tahun dulu baru kita bisa ketemu. Yes, exactly. Tapi yang lucunya ya, kayak soalnya gini, kayak gue excited parah ngedenger cerita lu juga, ngebaca cerita lu juga, denger banyak gitu. Dan gue kayak, ah gila. Kita harus ketemuan, kita telfon-telfonan. Kita harus ketemuan, begitu. Ayo tanggal segini, oke tanggal segini. Gak tau ya dari manajer lu, dari manajer gue. Tiba-tiba gak bisa aja. Gak bisa. Gitu-gitu kayak, ah. Gede-getan. Tapi anyway, Zee. Seperti biasa gitu ya, kita berbicara tentang cerita orijen gitu. Lu, gimana sih ceritanya hidup lu ketika lu lahir, sampai mungkin lu masuk dunia entertainment gitu. Itu, what was that like? Dan lain-lain gitu. Aduh, panjang banget lagi nih, aseng gitu. Kayak, ini anak kalau cerita kayak bener-bener kayak, jadi aku lahir di tanggal 10 Agustus. Agustus, yes. 29 tahun yang lalu. Oke, aku singkatkan aja kali ya. Jadi gini, aku tuh lahir dari mamaku orang Aceh, dan papaku orang Polandia, dia beragama Katolik. Jadi mamaku menikah beda agama. Terus, ketika aku umur 5-6 tahun, papaku meninggalkan mamaku, akhirnya pergi gitu. Mereka berpisah. Karena agama. Karena kayak, mamaku ternyata di sepanjang jalan waktu rumah tangganya itu, pengen aku tetap menjadi seorang Muslim. Dan bokap kayaknya gak nerima. Dan bokap tidak menerima, karena dia tetap percaya kalau anak itu punya kebebasan untuk memilih agamanya. Gitu loh Kak. Jadi berawal dari situ kayaknya. Terus mama sih gak pernah cerita sama aku, detailnya, masalahnya apa. Dia gak pernah mau. Dan akunya juga bukan tipe anak yang, kenapa sih ma, kenapa sih ma, gak yang kayak gitu. Jadi aku tuh lebih emang dari kecil gak tau, kenapa emang aku orang yang tipe menerima gitu. Kayak, yaudah deh, yaudah deh tipenya kayak gitu. Gak tau itu bagus atau enggak ya. Cuman, ada efek bagusnya, ada efek enggaknya sebenarnya. Nah, terus akhirnya papa pergi, itu kondisinya terakhir aku ketemu papaku. Aku tuh kalau ngomongin masalah papaku tuh pasti agak-agak emosional, jadi gak apa-apa ya Kak. Ya, dari tisu disitu. Udah disiapin tadi udah request. Tapi, tunggu, papa itu balik ke Polandia atau dia stay di Jakarta? Atau, maaf, stay di Aceh. Tunggu, aku tinggal di Jakarta. Dari kecil sama aku di Jakarta. Mamahku juga dari dia, lulus SMA pun udah pindah ke Jakarta sebenarnya. Backgroundnya aja dari Aceh gitu ya. Iya, backgroundnya dari Aceh. Terus, jadi momennya tuh aku inget banget, aku lagi di rumah, mau tidur, sampai sekarang tuh ini masih-masih ada, masih ke-capture gitu loh di otak aku. Jadi, aku dibawa sama mbak aku, mbok gitu, jadi aku punya dua mbak di rumah, dibawa sama aku tinggal di daerah Puricinere. Jadi, daerah Puricinere itu ada satu jalan, ada satu perkampungan namanya Ismaya atau apa, aku lupa. Pokoknya, mbok aku tinggal di situ, mbok aku ada yang di rumah. Oke. Jadi, gitu kondisinya. Aku tiba-tiba digendong sama mbok aku, aku kebangun, udah rame, udah berisik gitu, mamah papaku berantem. Aku dibawa ke rumah si rumah mbok, terus, yaudah aku cuman, terakhir aku inget banget, aku dicium jidatnya sama papaku, terus mamaku masih berantem, aku dibawa kabur sama mbak ke rumahnya, kecil-kecil perkampungan itu. Dari hari itu sampai sekarang, aku gak pernah tunggu papaku lagi. Umur berapa saat itu? Umur rinding. Iya. Itu aku umur 6 tahunan gitu deh kayaknya kak. Jadi, dari itu terakhir dan gak ada, gak ada sama sekali perpisahan antara aku sama dia yang kayak, Goodbye Father atau Goodbye Dad. Gak ada. Dia bener-bener cuman cium keningnya aja gitu. Iya cium keningnya, terus mereka berantem apa segala macem, terus aku masih di rumah mbak, terus abis itu besokannya aku udah nangis-nangis, pengen pulang apa segala macem, aku masih dikit disana dan aku gak ketemu sama mamaku, mungkin sampai 3 hari kali ya, gak ketemu sama papaku pada saat itu, aku ikut sama mbak. Terus, yaudah abis itu pas aku balik sama mamaku, mamaku, aku berdua-dua gak sama mamaku. Terus mamaku belum menjelaskan apa-apa, karena emang biasanya papaku suka emang pergi kerja kemana, berapa hari baru balik, kayak gitu loh kak. Jadi itu, yang aku gak kepikiran dia bakal gak bakal ketemu lagi sama aku juga. Iya. Terus, aku agak lupa-lupa juga, pokoknya sampai akhirnya yang aku ingat adalah, mamaku pindah rumah. Jadi gak tinggal di puri itu lagi. Mamaku bawa aku pergi. Jadi kayak aku dibawa kabur sama mamaku gitu lah istilahnya. Kayak aku dibawa pergi sama mamaku, terus kita sempat pindah-pindah rumah, ngontrak sana-sini, kayak sempat di apartemen, terus abis itu pindah lagi di rumah segala macem, sampai setahun kayak gitu. Dan itu aku mau masuk SD kan, mau masuk SD. Terus aku udah gak pernah ketahuan sama papa, dan pada saat itu aku gak tau, papaku tuh ada di Jakarta, atau udah pindah ke New York. Kenapa aku bilang New York? Karena di umur 7 tahun akhirnya aku masuk SD, itu papaku tuh sempat kayak kirim-kiriman surat sama mamaku, udah hubungannya lumayan membaik. Terus sempat papaku bilang mau bawa mamaku sama aku ke sana, ke New York. Jadi dia sering banget ngirimin aku tuh kayak postcard gitu. Aku masih suka teleponan juga, masih itu setelah setahun ya, setelah setahun akhirnya kita teleponan lagi, ngobrol lagi segala macem. Itu berjalan sampai aku kelas 3 SD deh gitu. Sampai kelas 3 SD dan aku dari aku pisah sama mamaku itu, akhirnya tinggal pindah-pindah itu, yaudah aku benar-benar berduaan doang sama mamaku gitu kak. Dan itu tuh banyak banget hal yang terjadi, pas aku tinggal berdua sama mama. Kayak apa aja? Mungkin gini kali ya, kondisinya mama tuh juga masih muda kan sebenernya gitu. Dia lahirin aku ya gak muda-muda banget sih, dia lahirin aku nomor 29 tahun pada saat itu. Terus mungkin stress juga kayak kehidupannya berubah. Terus tiba-tiba pisah sama suaminya mungkin, ini asumsi aku ya gitu. Terus jadi banyak mungkin yang bikin dia jadi stressful, yang akhirnya berdampak ke aku gitu loh. Karena satu-satunya pelariannya dia ya aku gitu. Jadi kayak dari mama misalkan, omongan-omongan yang keluar yang jadinya marah-marah, kasar, apa segala macem, ya itu aku hadapin berdua gitu. Sampai aku kelas 3 SD, itu kayak ya banyak lah yang aku laluin bersama dengan mama, yang mungkin jadi ke-capture banget sampai aku sekarang gitu. Terus pas aku masuk kelas 4, mama kan juga udah mulai kerja tuh, maksudnya masih kerja kan gitu. Mama masih kerja, PR di perhotelan gitu. Terus akhirnya jika aku mau kelas 5, mama aku kenalan sama satu cowok, yang emang akhirnya jadi papa tiri aku, yang papanya adik aku. Jadi pas aku kelas 5, umur 10 tahun, mama aku nikah lagi, terus lahirnya adik aku yang beda 9 tahun setengah sama aku. Terus, semenjak mama nikah sama papa adik aku, ya hubungan aku sama papa kandung aku, jadi gak terlalu, udah susah, lebih sulit lagi. Terus ada momen-momen emang aku tuh yang kayak pengen, gimana ya namanya masih anak kecil, jadi pengen balik ke papa aku, kayak aku mau sama papa aja, yang kayak gitu-gitu kan. Terus, ada penjelasan-penjelasan dari mama yang, mungkin aku gak bisa ceritain kesini, tapi yang itu bikin, aku sakit hati banget pas masa kecil itu, jadi keinget terus gitu. Terus tapi aku masih percaya, kalau yaudah nanti, kalau misalkan aku gede, aku akan cari papa aku, aku akan ketemu sama dia gitu. Sampai akhirnya 2005, habis kejadian tsunami, aku inget banget waktu itu, habis kejadian tsunami gak lama dari itu, mamaku tuh banyak kehilangan keluarganya, terus akhirnya papaku dateng kontek lagi, karena tau kejadian itu kan, mendunia banget kan gitu, terus ketahuan lah kalau ternyata, mamaku juga udah menikah lagi gitu loh, kayak maksudnya mamaku udah ada adik, ada suaminya segala macam gitu, mungkin itu jadi konflik lagi, aku gak tau, tapi kayaknya itu jadi konflik, yang sampai sekarang juga aku masih belum, dapet penjelasan detailnya dari mama, gak lama dari itu mama bilang ke aku kayak, stop untuk cari papa kamu, papa kamu udah meninggal. Apa? Apa? Iya. Oke. Jadi, aku sebenarnya gak tau, papa aku udah meninggal apa gak sih Kak. Ini bener-bener versi dari nyokap lu banget gitu. Iya. Karena semenjak itu, semua akses, semua berkas, semua info tentang dia, udah gak ada. Jadi aku gak, aku SMP tuh gak punya, apa ya, gak punya, gak punya akses untuk, mencari tau, gak punya, apa sih, iya gak punya, iya gak tau harus ngapain. Iya. Dan, aku berpikir, ya itu aku hancur banget sih, karena aku percaya aja, aku orangnya percayaan banget aja gitu, aku mikir ya mami ngapain bohong gitu kan. Jadi aku pikir, papi meninggal kenapa, kecelakaan gitu. Terakhir kan, postcard-postcardnya dia, bahkan masih aku simpen juga sampai sekarang. Iya. Terakhir dia tinggal di, Manhattan di New York gitu, salah satu apapun disana, karena emang dia kerjaannya disana kan. Gitu advertising gitu papaku. Terus yaudah, habis itu, hidup berjalan begitu saja. Maksudnya berjalan terus gitu kan, terus aku SMA, mamahku sama adik aku juga, eh mamahku sama papanya adik aku, pisah juga. Terus gak tau aku kepikiran untuk bawa mamahku pergi aja, kita pindah aja deh mah gitu. Terus tinggal sendiri aja gitu. Terus kondisi mamahku udah gak kerja, semenjak lahiran adik aku tuh, adik aku tuh prematur. Lahir tuh tujuh bulan, apa lapan bulan gitu. Adikku cuman beratnya 1,8 kilo. Terus kondisinya, wah itu bener-bener, mengzikzat sih dia bisa hidup gitu. Karena mamahku pendarahan banget, aku yang ngeliat mamahku pendarahan, terus aku yang bawa ke rumah sakit. Terus mamahku masih kerja, jadi dari aku umur 10 tahun, sampe aku SMP, aku tuh lumayan yang ngebesarin adik aku sih, karena mamahku tuh setiap hari kerja. Jadi aku pulang sekolah tuh gak ada waktu, untuk main-main sama temen gitu loh kak. Jadi kayak emang aku, pasti pulang sekolah tuh ngurusin adik aku gitu. Gitu dan, adik aku tuh dulu, adik aku tuh beda banget sama aku kan mukanya ya, whichnya aku bule lah keliatan gitu loh kayak. Ini yang keribu itu ya? Iya yang keribu gitu. Jadi dulu tuh kayak sering banget, orang ngata-ngatain adik aku, udah aku dikata-katain nih kan. Jadi karena kondisinya, perekonomiannya juga, turun jauh gitu ya. Maksudnya dari mama harus aku cabut sendiri, dia udah gak kerja, semenjak di kelas 5 SD itu, dia lahirin adik aku. Jadi aku sempet banget tinggal kayak, di rumah kontrakan, petakan gitu, yang di, kayak satu, kayak ibaratnya kayak apa ya, kayak residence gitu, kayak townhouse gitu. Tapi ini rumah kompleks, rumah petakan-petakan gitu loh kak. Iya, iya. Tapi kalau misalnya aku mau ke sekolah tuh, itu SMA ya, kayak aku mau ke sekolah tuh, aku harus naik angkot, kayak gitu-gitu. Sedangkan aku temen-temen aku tuh, yang anak orang-orang kaya, yang emang dari SMP, kita mainnya bergaul, aku suka gaul gitu-gitu loh. Jadi ada tuh momen-momen, aku ngerasa malu. Terus di perkampungan itu, juga kayak sering banget, dikata-katain kayak, ii boleh kampung, boleh kampung, atau apa yang kayak gitu-gitu. Jadi, sampai ada momen, aku tuh gak mau ngomong bahasa Inggris sama sekali dulu. Kayak, ngerti gak? Karena, aku, apa ya, dari kecil kan emang ngomongnya bahasa Inggris sama segala macem. Aku tuh ngerasa, aku tuh beda gitu loh sama orang-orang. Aku tuh diliatin terus. Jadi dari kecil aku udah diliatin, dikatain, ibaratnya, ya mungkin maksudnya mereka ya, mereka gak salah juga. Ngatain kan, mereka beda kan, bule banget gitu. Jadi, kayak kok ada orang bule disini gitu kan. Cuman kayak, ya, ya kan aku gak tau, kenapa aku disini juga, kenapa aku dikata-katain, diiseng-isengin, dilempar, misalkan kayak, kayak yang ya, terus gimana? Terus jadi aku cempat yang marah gitu loh, yang kayak gak mau, aku orang Indonesia kok, kenapa emang salah ya aku loh, kayak gini gitu. Terus, misalkan aku naik angkot gitu, kayak, ya kok bule naik angkot sih gitu. Kayak, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi aku ngerasa aku beda. Sudah gitu, aku punya ade beda banget. Jadi ade-ade aku juga dikata-katain, yang kayak, kok ade-ade-ade aku juga dikata-katain, yang kayak, ade-ade-ade kakaknya cantik, ade-ade gini, kayak jahat banget, omongan tuh jahat-jahat banget gitu. Terus, dan kondisinya mungkin nih tadi itu ya, maksudnya mamaku juga punya, mental issue sendiri menurut aku, dengan kegagalan-kegagalannya dia, dengan hidupnya dia, yang harus dia laluin, berat banget, ngidupin anak sendirian. Jadi, ya, mama gak bisa ngasih support system, yang kuat juga buat aku gitu loh, karena dia harus ngelamatin dirinya juga kan. Aku yang sekarang sih berpikir seperti itu ya, tapi aku yang dulu sih bener-bener stress banget, kayak, kenapa udah gak ada ayah, kok sosok mama juga gak aku dapetin gitu. Terus, yaudah akhirnya aku mikir, pokoknya kehidupan aku harus berubah, ketika aku lulus SMA gitu. Aku cerita sama sahabat-sahabat yang deket aku, dan mereka bisa menerima keadaan aku gitu kan. Maksudnya, yaudah aku gak malu juga, aku tinggal di rumah petakan, atau kayak mulai semuanya, aku gak malu juga, karena menurut aku, ya aku masih bisa hidup aja, ya masih syukur gitu. Terus aku juga ngerasa, aku beruntung punya adik aku, jadi kayak adik aku tuh kayak penyelamat hidup aku gitu loh, aku ngerasanya gitu. Karena dengan adiknya dia tuh, aku jadi punya hope gitu loh, karena aku tadinya, pas adiknya dia tuh aku kayak udah, aku mati aja ya, ngapain nih aku di dunia, gue ingin anak umur sembilan tahun, bisa mikir, kayak aku mau mati aja deh Tuhan gitu. Kayak, aku kenapa aku dilahirin gitu, kalau kayak gini keadaannya, itu umur sembilan tahun udah mikir kayak gitu, tuh menurut aku aneh aja gitu, jadi pas ada adik aku, aku kayak, ih aku punya temen. Kalau aku mati, nanti siapa yang ngurusin adik gitu misalnya. Aku ngeliat di lahir, di inkubator tuh sampai kayak hampir sebulan, ih dia aja tuh harusnya bisa meninggal, tapi dia hidup gitu, jadi, jadi, itu pokoknya, adik aku tuh jadi kayak hubat aku, bahkan sampai sekarang gitu. Terus, aku belajar banget juga di SMA, aku tetap belajar, aku tetap jadi anak yang ceria, aku ikut osis, aku aktif dance, nari saman, apapun yang aku lakukan untuk, biar aku tetap produktif, tetap apa ya, tetap sibuk. Mungkin malah, ngedistract juga kali, dari problem yang mungkin di rumah juga, berarti, keadaan rumah pun juga sebenarnya, lumayan toxic juga kali, sehingga lu sendiri lebih baik ada di luar rumah, mungkin melakukan ekstra kulikuler dan lain-lain, daripada ada di dalam rumah kali saat itu. Jadi tuh dilemanya, dilemanya sampai aku, sampai aku berapa tahun ke belakang deh gitu ya, sampai 2017 dilemanya aku adalah, ketika aku harus selamatin diri aku, dengan menyibukkan diri keluar rumah. Di rumah tuh ada adik aku yang kayak, Kak pulang dong. Ya, oh my goodness. Aduh ya. Aku perlukanmu gitu. Jadi, aduh gimana ya gitu, dan aku udah kebiasaan dari dulu, ibaratnya gini Kak, aku gak pernah sih share ini, tapi, ketika dulu aku nangis, dimarahin gitu, semakin aku nangis, semakin aku dimarahin. Semakin aku ngerasa sakit, aku nangis, aku makin dimarahin. Jadi, aku bisa stop ngerasain sakit, ketika aku berhenti nangis. That's why aku tuh susah banget. Aku tuh cengeng banget orangnya, maksudnya kayak emang, emosional banget. Tapi aku tuh bisa sok tough, atau sok ceria banget ya. Karena emang dari dulu, aku gak tau caranya, mengespresikan sakit tuh, yaudah ditahan gitu. Aku marah, aku mau marah nih, aku bisa aja jadi orang yang galak banget, apa gitu misalkan. Tapi aku tau digalakin, dimarahin, tuh gak enak, nyakitin hati, ibaratnya gitu. Jadi aku tuh kalau marah tuh, mendem. Ibaratnya aku tuh gak bisa ngomong ke orang, kayak apa yang aku rasain bener-bener. Bahkan nangis aja tuh, kadang-kadang suka gengsi. Karena, apa ya kayak, sebenernya bukan gengsi, tapi emang udah kebiasaan untuk, jangan nangis sih. Jangan, nanti sendiri, pas sendirian baru nangis. Gitu. Gitu sih Kak, terus kayak balik lagi, pas masa SMA itu, baik-baik aja semuanya, sampai umur 17 tahun, tiba-tiba aku sakit ya, si autoimmune itu. Belum, jadi ini, bahkan pas autoimmune pun, juga belum di entertainment, lu belum masuk entertainment. Jadi, masih belum ada breakthrough-nya gitu. Karena kan ketika lu, main sinetron, yang awal banget, soal apa Twitter, Republik Twitter ya. Itu yang pertama kali banget kan. Dan itu kayaknya, breakthrough banget, lu merasakan, ketenaran dan lain-lain gitu ya. Tapi, ini semua nih, gila ini, itu umur berapa berarti, yang si Republik Twitter? Republik Twitter itu, kayaknya 2011, 2012, 19 tahunan deh kayaknya Kak. Itu tayang tuh 2020. Oh my goodness. Tunggu, tayang, tayang? Tayang tuh kayak, eh 2020, tahunan 2012. 2012, 2012. Oke, lama banget. Proyek gak jadi, kalau tayang 2020. Kayaknya bayar sendiri pemainnya buat tayangnya. Ini pandemi gak ada yang syuting, udah kita keluarin aja itu Republik Twitter. Bahkan Twitter pada sekarang, dimana ada Republik Instagram, TikTok. Tapi, itu luar biasa. Kayak, wow, bentar-bentar. Sebelum kita masuk ke, tahap dimana lu, kena autoimun ya. Gue, pengen, pengen, gue pengen tau juga, karena selama ini, gue baca di berita, bahwa bokap lu meninggal, ketika lu umur 13 tahun. Tapi, sekarang ini kita baru tau semua, kalau misalnya, belum tentu bokap lu meninggal, itu adalah sebuah cerita, yang nyokap lu, kasih tau lu. kapan momen dimana lu kayak, eh, jangan-jangan bokap lu masih hidup. Itu, ada momen itu gak? Ada, jadi kayak waktu SMA itu, aku sempat ya berantem banget sama mama, yang nanyain makam papa dimana, terus kayak, sakitnya apa, mana buktinya, yang kayak gitu-gitu loh. Sampai akhirnya ya keceplosan lah, maksudnya mama akhirnya, kepancing emosinya, sampai akhirnya keluar lah kata-kata itu gitu. Cuman, nah makanya pada saat itu tuh, aku yang SMA tuh mikirnya udah sesimpel, pokoknya lulus SMA, gue belajar benar, gue harus dapet beasiswa, either gue kuliah di, jadi dokter, di UI, maunya cuman UI, aku tuh kayak, pokoknya mau UI gitu, aku gak daftar sekolah lain gitu, dan harus beasiswa, karena mama ku udah bilang dari awal, kayak lulus SMA, semua udah tanggung jawab kamu, kamu dewasa, mamanya harus mikirin adik gitu, jadi, gue kalau gak dapet beasiswa, gue gak bisa kuliah gitu, sedangkan aku, teman-teman aku kuliah semua, terus aku sempat mau daftar kuliah di Jerman juga, waktu itu, karena di Jerman tuh free, terus beasiswa bisa dapet, uang apa, uang kos juga gitu kan, terus uang saku gitu-gitu, terus aku mikirin pokoknya, daftar, dan di saat itu, aku gak, aku dapet si out time on itu kan kak, nah, aku tuh udah mikir gini, pokoknya lulus SMA, gue harus cari bokap gue, gitu, gue harus cari bokap gue, intinya itu, tapi semuanya tuh langsung buyar, semuanya tuh langsung hilang, ketika aku sakit, terus keadaan berubah semuanya, dan di saat itu, aku 17 tahun, udah setelah setahun aku sakit, aku mikir gini kayak, sampai kapan, aku harus nanya, kenapa ke Tuhan, kayak, kenapa aku sakit, kenapa aku ditinggal papa, kenapa aku harus besarin adik aku, kayak, kenapa mama kayak gini, kenapa sih aku, apa namanya kayak, ya banyak kenapa, kenapa aku gak bisa kuliah, kayak teman-teman aku, terus kenapa ini, kenapa itu, pokoknya nanya kenapa terus, sampai, ya pas sakit itu, aku mikir stop untuk nanya, kenapa, karena semuanya ya harus dijalanin, gitu, maksud aku kayak, ya aku berpikir, gak akan ada jawaban, yang pasti, kenapa, gitu, kalau misalnya kita terus nanya, nanya itu ke Tuhan, gitu, tapi aku percaya, apapun yang Tuhan kasih ke aku, pada saat itu, apapun yang Allah kasih ke aku, pada saat itu, itu akan menjadi, apa ya, hal yang bisa, aku kenang, nantinya, biasanya sekarang, Kak, gitu, kayak, aku gak akan jadi, yang sekarang, kalau aku gak pernah, mengalami itu semua, gitu, aku jadi ngeliat dari, kayak apa ya, perspektif luasnya, gitu, aku mikir, intinya aku harus bertahan hidup, sekarang, gitu, aku harus bisa sembuh, dari penyakit aku, kalau aku bisa sembuh, aku bisa kerja, aku bisa punya uang sendiri, banyak hal yang bisa aku lakukan, ada orang yang bilang gini, kayak kebahagiaan itu, gak berdasarkan dari uang, misalkan orang bilang gitu, benar, ada benarnya, karena ketika sekarang, aku punya uang banyak pun, aku juga tetap masih merasakan, ada yang gak kosong, di hati aku, apa sih yang kosong, di hati aku, aku gak ngerasain, kasih sayang, kayak, aku merasa tidak berharga, kadang-kadang, tidak berharga, dari orang-orang gitu, karena itu udah, udah dari dulu, gitu kan, cuman, dengan aku punya uang sekarang, banyak hal yang bisa aku lakukan, dari kayak, bisa ngebantuin orang, bisa berobat dengan baik, bisa ngebantuin adik aku kuliah, gitu, jadi, kayak, ya pada saat aku mikir, udah gak usah mikirin sekarang, tapi mikirin berapa tahun ke depan, dan gue harus maju, gitu, dan banyak hal-hal yang, gak masuk akal, yang Allah kasih ke aku, yang terjadi, saat itu, sampai aku bisa sekarang, gitu. Lu, saat itu, ketika lu berhenti, mempertanyakan kenapa, disitulah, lu merubah perspektif lu, dari, seorang korban, menjadi, seorang pejuang, karena, ketika lu, menjadi seorang korban, lu masih kayak, aduh ini, kenapa ya, harus gue yang mengalami ini, kenapa gue sial banget hidupnya, kenapa ini, ini situasi gue kayak gini, andaikan, bla bla bla, itu lu berpikir secara victim gitu ya, korban, tapi ketika lu, you know what, this is life, bring it on, ya kan, lu akhirnya jadi, pejuang gitu, disitu. Karena, apa ya kak, karena pada saat itu, aku mikir gini, ini yang sakit aku doang, ini penyakit genetik, terus, aku ada momen kayak marah juga, kayak, kenapa sih, ya Allah kenapa, aku tuh salah apa, aku tuh kurang apa, gitu kan, kenapa aku dikasih cobaan kayak gini, gitu-gitu loh, sering nanya kayak gitu kan, itu gila sih, waktu awal-awal, tapi, aku mikir lagi kak, ini yang sakit aku nih, yang ngejalan hidup ini tuh aku, aku mikir aku tuh harus berdiri, di kaki aku sendiri, aku punya mama, aku punya adik, aku punya papa, tapi ketika nanti aku meninggal, aku kan sendirian, jadi kayak, yaudah emang, aku harus berjuang, buat hidup aku, gimana, relationship aku sama Tuhan, gimana, ya aku minta sama Tuhan, karena aku percaya, pada saat itu aku bener-bener kayak percaya, yang nyelamatin aku, cuman Allah sih, yang bisa bikin aku sampai, umur 17 tahun pada saat itu, gitu tuh Allah, terus Allah tiba-tiba kasih aku penyakit, pasti ada maksud, jadi kayak aku, sesayangnya tuh sama Allah, maksudnya kayak bener-bener yang, aku percaya, Allah tuh maha baik gitu loh, kayak Tuhan tuh baik banget, Tuhan tuh gak mungkin jahat, kalaupun emang tiba-tiba kita ngerasa sakit, atau ngerasa down, atau ngerasa kayak, kok kayak gini sih hidup kita, ya pasti ada maksud baik, aku masih terus, berusaha berpikiran baik, karena yang semenjak papaku gak ada, semenjak dari umur 6 tahun, ayahku pergi, aku menggantikan sosok ayahku tuh, di Allah gitu loh, kayak aku cerita apapun sama Allah, aku kayak pengen apapun, even cuma minta mainan, kayak aku bisa yang minta, Allah aku pengen mainan ini, tapi gak berani minta sama Mami, gitu, gak dikasih pada saat itu, ya gak mungkin tiba-tiba dikucuk-kucuk, ada yang terbang mainan, gitu kan gak mungkin ya kak, Tuhan gak mungkin ngasih itu, tiba-tiba tante aku, atau temennya Mami dateng, bawain mainan yang, bener-bener yang aku mau, itu apa kalau bukan, Tuhan yang bergerak gitu loh, aku tuh sering banget, terbongong-bongong sama hal-hal yang kayak, ih kok bisa ya, ya Allah tuh ada loh dia tuh, kayak dia denger loh doa yang tulus, yang minta yang tanpa apa ya, kayak do, hanya diskusi, hanya apa sih, kayak dialog bukan diskusi, aku hanya berdialog gitu ke Tuhan, dan menurut aku tuh, aneh banget sih, kayak banyak hal-hal yang, gak masuk logik kita, tapi itu terjadi, sih di aku. Itu sangat bagus, gue sendiri juga jadi emosi, itu sangat bagus, gila maksud gue, kayak gue bener-bener bisa ngerasain banget, seberapa Tuhan sayang banget sama lu, dan kita masuk ke, apa ya, saat dimana lu found out, kalau misalnya lu kena auto imun, gitu. Umur 17 tahun emang, sekarang kalau misalnya kita ngeliat, di saat itu, kayak wow itu ternyata, Allah sayang banget sama lu, dan lain-lain, tapi pada saat itu, pas umur 17 tahun, dimana, nyokap sendiri juga, banyak drama juga gitu, dengan ayah tiri Enzi gitu, dan juga, lu punya banyak di rumah, banyak drama di rumah juga, dan lain-lain gitu ya, gimana ceritanya, sampai akhirnya, apakah, you know, ketika lu mendapatkan, aduh, another bad news, you know, kabar buruk lagi, bahwa ada, kena auto imun. Jadi, awalnya itu, kaki aku tuh bengkak, yang kiri, bengkak banget, kayak orang asam urat gitu, sebenarnya, itu pas aku kelas 3 SMA, ya mau masuk ke, ya awal-awal kelas 3 SMA lah, terus, aku pikir, ya, ya dari itu aku asam urat, atau aku ke seleo, karena aku anaknya aktif banget tuh, kayak saman lah, apa gitu-gitu kan, terus, aku dibawa sama temen-temenku ke, oh aku tuh emang deket banget, sama temen-temen aku ya kak, jadi gini, pelarian aku dulu itu, aku tuh gak bisa curhat sama mama, karena aku ngerasa kayak, beban dia tuh udah banyak gitu, terus aku ceritanya sama adik aku, yang masih berapa tahun gitu, yang masih berada juga, cuma dengerin doang, terus, apa namanya, sama temen-temen terdekat aku, jadi aku tuh di rumah, jadi kakak yang, ih gue tough banget gitu, kayak anti nangis, anti ngeluh gitu, tibanya, terus kalau sama temen-temen tuh, baru yang kayak, rakit nih kaki gue, kenapa ya gitu, dibawa lah sama temenku, ke salah satu tukang urut tulang, karena dia pikir aku keseleo kan, bengkak gitu-gitu, yaudah aku sempat cerita juga, tentang ini, akhirnya yaudah, diurut ternyata tidak, bukannya sembuh, malah makin bengkak, sampai satu hari, aku tetap tuh jalanin, pincang-pincang gitu, jadi jalan ke sekolah, karena gak ada uang, dan gak berani minta uang juga, ke mama untuk, bawa ke dokter gitu loh kak, aku pikir ya nanti, juga bakal ilang sendiri kali ya gitu, itu salahnya aku sih, makanya, salahnya aku aku tuh gak suka ngeluh, jadinya, telat nanganan gitu loh, karena aku takut, mau cerita juga gitu, sampai ada satu hari, aku mau ke rumah temen aku, namanya Nanda, mamanya Nanda ini, punya dokter internis, di rumah sakit Pericinere, jadi sebelum kita bareng, pulang sekolah, ke rumahnya Nanda, kita mampir dulu ke rumah sakit, mamanya mau kontrol, dokter internisnya, dan temen-temen deket aku tuh, tau lah kondisi aku, gimana di rumah, gimana, aku tuh selalu deket sama, mamah-mamahnya, papa-papahnya temen aku kak, jadi aku tuh klingi banget, jadi aku bisa yang kayak, misalnya aku ketemu sama mamah kamu nih, halo tante, sini nak, tante, aku bisa yang peluk nangis gitu, gitu, jadi mama-mamahnya temen-temen aku tuh, sayang banget sama aku, segitunya sama aku, jadi kayak, malah hari itu mamahku, mamanya Nanda tuh ngeliat gitu kayak, dan sih kok kakinya pinjang banget, sini nak masuk ke dalam, kita cek sama dokter maas gitu, terus aku cek, aku kasih tau gejalannya apa, segala macem dokter maas, kayaknya punya pasien yang, persis kayak aku, jadi dia langsung kayak, kamu kayaknya, rematid atritis gitu ya, terus dia bilang, RA disebutnya, RA tuh apa dok gitu, aku gak tau, kok namanya keren banget, dalam hati aku gitu kan, aku cuman denger kayak, rematid apa rematik, apa sih gitu kan, terus, coba kamu googling, saya kasih, kamu dikasih kayak, buat tes lab, karena itu kayak, penyakit auto imun itu, kita gak boleh kayak self-diagnose juga kan, kita harus tes lab gitu, banyak banget, terus dikasih ke mamahnya Nanda, mamahnya Nanda kasih ke aku, terus aku cuman bingung kayak, ini apaan ya gitu kan, ini gimana ya, jadi tuh pertama kali yang aku rasakan adalah, badan aku tuh kaku, satu badan, kaku gitu, kakunya tuh kayak, mungkin gini ya, kalau orang nge-gym, atau orang nge-ohraga, abis nge-ohraga, besoknya badan sakit-sakit tuh, nah ini tiga kali lipat, atau lima kali lipat, sakit-sakitnya dari itu, jadi kayak bener-bener, kaku, remuk, sakit, terus kalau misalkan dipegang gini tuh, kayak orang ke iris gitu, kayak perih-perih, kayak orang tau panas lagi, panas tinggi kan, kalau panas tinggi tuh suka, diginiin aja kulitnya, perih gitu kan, kayak gitu, tapi aku gak panas, jadi kayak, kayak gejala DBD, kayak orang lagi mau DBD, tapi gak DBD, terus tiap pagi-pagi, badan aku akan kaku selama satu jam, terus aku jalan pincang, terus di tangan aku tuh, mulai kayak keluar, meruam-ruam merah gitu, yang dia kembar gitu kanan-kiri, jadi, di tangan-kanan sini, sama tangan kiri sini, terus kayak, agak membengkok, terus di sini-nya itu juga agak merah gitu, di sini-nya ini sama sini, terus di sini, itu tuh nyata, pas di 2010 itu tuh nyata, terlihat gitu, kelihatan gitu, makanya si dokter mahasiswa tuh, bisa lihat kan, dia ngeliat di tangan aku, merah, terus kayak aku disuruh ronsen gitu-gitu, nah akhirnya aku punya salah satu, orang yang berjasa banget buat aku, namanya Kalela, dia guru saman aku, terus, dia tuh yang ngebantuin aku, untuk ngebayarin tes lab, aku buat, ngecek si autoimun itu, itu tuh aku tes lab tuh, dua minggu sekali kayaknya, ambil darah mula, ambil darah mula, terus, sampai perjalanan waktu itu, udah menjelang mau lulus-lulusan kak, pas aku ketahuan itu, kan udah Agustus tuh ya, pokoknya udah, udah mau lulus-lulusan ya, kan hampir setahun, iya udah mau lulus-lulusan setahun berjalan, terus yaudah akhirnya, sampai terus tuh masih, perawatan, terus minum obat, nah dokter mahasiswa ini, ngasih aku obat, yang buat anti-inflammasi doang, selama satu hari minum 12 butir, cuma biar gak sakit aja kakinya, nah, pas aku googling tau, aku langsung googling tuh, kayak reumatoid atritis gitu, nyari di rumah gitu kan internet, aku shock banget, kayak, yang udah kata-katanya google kan, udah efek yang terparahnya, kalau aku sih gak ada yang sampai bisa mematikan, tapi bisa lumpuh gitu, jadi kayak yang shock banget, terus marah, aku marah, aku nangis, aku bener-bener kayak, kayaknya udahan aja lagi deh gitu, kayak ibaratnya gitu loh, suruh ngapain, kan aku pengen kuliah, aku bener-bener gak tau, aku harus gimana sih kak pada saat itu, bener-bener depresinya ada banget sih, ada banget, dan aku ke sekolah, dokter aku suruh aku pakai sepatu crocs, yang karena dia ringan kan gitu, di sekolah aku tuh gak boleh, aku dimana-mana nama guru aku, karena aku harus pakai sepatu, kayak sepatu converse gitu loh, kayak yang ada talinya gitu, jadi aku tetap maksain ke sekolah, pakai sepatu yang keras belakangnya, jadi selama satu tahun lebih itu di sekolah tuh, lumayan nyiksa aku banget, karena guru-guru tuh gak mempercayakan, dan mereka juga belum apa ya, belum ngerti sama autoimmune itu kan gitu, terus aku juga bingung, cara jelasinnya gimana, jadi yaudah, jadi selama setahun itu aku sekolah, dengan kondisi ya sakit-sakitan itu gitu, dan aku harus stop semua, kayak saman aku stop, mimpi-mimpi aku stop, jadi kayak, ya depresi sih aku, aku jadi anak yang berubah banget sih, pada saat itu gitu, maksudnya, jadi NZ yang ceria banget, jadi jauh lebih murung, atau apa segala macem ya, karena itu, aku suka gak masuk sekolah, karena sakit, karena kan badan aku tuh selama sejamnya, jadi telat datang sekolah kan, gitu, jadi lumayan menghambat akademis aku juga, pada saat itu, itu sebabnya aku gak bisa kuliah. Tapi NZ yang sekarang, yang kita lihat tuh, udah beda banget ya, dengan NZ yang murung di SMA tersebut gitu, maksud gue, gimana ceritanya, sampe akhirnya, lu dari autoimmune, dan lu di vonis, paling parahnya lu bisa lumpuh, dan lu mengetahui hal itu gitu, kayak, wow, gue, yang tadi lu bilang sih, apa gunanya gue hidup, kalau misalnya nanti suatu saat gue bakal lumpuh, ya kan, apa gunanya gue, berjuang, kalau misalnya penyakit ini, akan menggerokoti gue dari dalam, dan sampai akhirnya, gue gak berfungsi lagi gitu, misalnya, lu, you know, like, apa yang terjadi, karena itu emang cerita lu di, ketika lu umur 17, tapi sekarang ini, 12 tahun kemudian, kita udah ngeliat, beda banget gitu kan, dan saat itu lu gak tau, apa yang membuat lu bisa terus berharap. salah satunya, adik aku sih, yang Casey, tadi aku bilang itu kan, kayak, aku, aku ada momen kayak, yang bener-bener, udahan aja deh gitu, tapi satu sisi, ya masa bunuh diri, gitu, masa, aku, udah segitu banyaknya, Tuhan ngelamatin aku, masa gue bunuh diri, gitu loh, jadi aku bingung kak, aku bingung kelulus gitu loh, kayak, terus gimana ya, tapi, yaudah, nah, pas lulus SMA itu, kan emang mamaku tuh, juga udah bisa sama papa hati, aku kan, dari kelas 2 SMA sebenernya, jadi kita udah bertiga doang nih, hidupnya, bertiga doang, aku tau, aku gak keterima, universitas, itu di saat, aku masih sakit tuh ya, jadi aku masih, masih pincang-pincang, lulus SMA itu, aku dapet tawaran iklan, jadi sebenernya gini, di SMA itu, kelas 2 SMA, aku sempet syuting, FTV satu kali, sempet dapet tawaran, gitu, masalah yang karir ini ya, jadi sebenernya kayak, Tuhan tuh udah ngasih clue gitu loh, kalau aku ngeliatnya sekarang, ada teasernya gitu kayak, aku udah sempet syuting FTV sekali, tapi pulang pagi, aku gak mau, aku pengennya sekolah aja, itu sebelum sakit, ketika aku sakit, terus aku tau, aku gak bisa kuliah, terus aku lagi nungguin, pengumuman universitas tuh kak, aku dapet tawaran iklan, buat satu provider, aku ambillah iklan itu, hari itu, adalah pengumuman terakhir, aku keterimain, apa, kuliah atau enggak gitu, disitu, aku tuh, jadi selama aku sakit itu kan, karena kan kena ke tulang sendi, lutut gitu-gitu kan, jadi tuh emang aku gak bisa sholat berdiri, aku sholatnya duduk, gitu, terus abis itu, pas lagi, pengumuman itu, aku cuman doa sama Tuhan, kamu berdoa, aku sholat, di lokasi syuting itu disentul, ingat banget, aku bilang, ya Allah kalau misalkan ini, hari ini pengumuman ini simak, waktu itu, pengumuman simak ini, aku gak keterima, aku akan, syuting terus, maksudnya aku akan kerja, dan akan fokus di sini, di iklan, di apapun ini, pokoknya aku akan kerja, gimana caranya, aku harus sukses di sini, aku bilang gitu, terus tiba-tiba gak lama, setengah jam kemudian, temen aku nelfon, Anne, dia nelfon, dia bilang, kalau aku, dia ngecekin, karena aku gak bisa ngecekin kan, disana sinyalnya gak bagus lah gitu, dia ngecekin, Zoy, lo gak, gak keterima, disimak, kita coba lagi ya, tahun depan, kayak gitu, terus dia, soalnya diterima tuh, di hukum UI gitu, terus kayak, oh gitu ne, ya yaudah, dari situ aku udah mikir, oh yaudah, berarti ini jawaban Allah nih, buat aku, gitu, selama setahun itu, aku bener-bener stripping casting, iklan, dapet iklan ini, iklan itu, yang gak jadi cuman kayak 3 juta, berapa, tapi aku ambil, banyak lah proses dari 2010 itu, sampai 2011, kan aku lulusan sama 2010 tuh kak, sampai 2011 itu, aku cuman casting-casting iklan doang, dan aku mikir uang iklan itu, adalah modal aku untuk kuliah, karena aku harus, aku mikirnya kan aku gak pengen jadi artis, aku pengen, aku mikirnya kayak, uang dari hasil pekerjaan yang ada sekarang ini, buat aku berobat, sama buat aku, biayain adik aku, dan bisa kuliah, karena aku mikirnya ya, aku gak dapet uang kalau aku kuliah, jadi bekerja aja, pekerja aja gitu loh, gitu, terus aku juga gak tau, manajer gue biar jadi artis, gimana caranya gitu-gitu kan, kalau iklan-iklan ya kan, emang ada agensinya gitu, ada satu hari, tiba-tiba di 2011 itu, 2011 mau 2012 deh, aku dapet tawaran, iklan gitu, yang cukup besar fee nya, besok adik-adiknya tuh harus kayak, lari-larian gitu loh, yang sebenernya aku gak bisa kan, karena lu auto imun, ya ya ya, ini bengkak gitu misalnya, sakit gitu, jadi sebenernya anehnya gini, selama 2010 sampai 2011 itu, aku lagi sakit auto imun, tapi mungkin orang-orang yang pernah kerja sama-sama aku, di 2010 sampai 2011, kayaknya gak tau kalau aku tuh sakit, itu yang aneh menurut aku ya kak, jadi ketika udah action udah gitu, ilang loh, maksudnya kayak aku udah gak, aku bisa jalan gak pincang, wow, wow, itu makanya aku tau kayak, kok bisa ya gitu, orang tuh gak tau aku casting gitu, pincang apa, naik metromini atau apa, pas jalannya masih pincang, tapi pas begitu, an action, tiba-tiba lu langsung kayak, udah berubah aja, ada apa ya, persona yang keluar, yang beda dengan kehidupan nyatanya gitu ya, aku tuh bisa kalau ketemu orang, aku tuh gak pernah cerita ke orang kayak, iya aku tuh sakit tau, akhirnya pincang, aku tuh gak pernah cerita kayak gitu, aku tuh biasa aja, kayak misalkan pincang kayak, sok-sok di bercandain, aku tuh kayak jadi yang, kalau di lokasi yang kayak, haing gitu-gitu loh, jadi aku tuh gak pernah mau cerita tentang, penyakit aku, kondisi aku kayak gimana, aku disimpen buat diri aku sendiri, karena aku gak mau dikasihkanin sama orang, karena menurut aku itu bukan, hal yang perlu dikasihkanin gitu, pada saat itu, terus yaudah, nah sampai satu hari, besokan lari-lari, dan aku lagi sakit banget hari itu, lagi bener-bener aku kalah banget, desa penyakit aku, lagi kalah banget, terus aku, ya itu tadi aku, kayak aku disimpen sama kakak kan, aku sholat tahajud, terus aku minta sama Allah, aku cuma bilangin doang, ya Allah aku tuh butuh uang ini besok, gitu, mungkin gak, kan itu udah satu tahun setengah, aku pincang gitu kan, mungkin gak sih Allah, aku tuh gak punya uang, untuk berobat terus kayak gini, terapinya, apa fisioterapi, apa segala macem, uang aku udah abis, mungkin gak sih kalau aku, sekali aja, gak pincang, sehari dalam, sehari aja aku bilang gitu, gak sakit pas bangun tidur, terus gak pincang, biar besok aku kerjanya bisa maksimal, terus aku tidur gitu kan, tidur tuh juga masih, pakai mukernah, inget banget aku, jam 2 pagi aku tidur gitu, terus kayak, pas bangun-bangun subuh kan, kalau inget iklan tuh pagi banget gitu ya, bangun subuh, kok gak, gak sakit gitu, masih gak notice, nama baru bangun tidur kan, kok gak sakit ya, gak ngilu, lu kemarin lagi sakit-sakitnya, iya lagi sakit-sakitnya, gak ngilu, oke, berdiri, berdiri nih berdiri, aku liat kaki aku, gak bengkak, gak tau, sumpah aku gak tau, gimana caranya, gak bengkak, itu jarak cuma berapa jam, aku jam 2 tuh masih, masih sakit, jam 5, jam setengah 6, jam 5, kok udah hilang, terus aku jalan kamar mandi, gemeteran, inget banget aku jalan kamar mandi, gemeteran, mau mandi, sambil kayak, ini beneran gak sih, 1 tahun setengah tuh aku pincang, aku udah, udah kebiasa jalan pincang, sakit, aku udah sampe hafal sakit nih rasanya gitu, hari itu hilang, jadi kayak bener-bener, aku jatoh, terus aku, aku nangis banget kayak, ya Allah aku tuh, aku harus gimana ya, untuk ngebales ini gitu loh kak, kayak, aku banyak banget dosa juga, sebenernya aku mikirnya gitu, kayak banyak lah yang aku lakukan, banyak kesalahan yang aku lakukan, tapi kok, masih dikasih nyata gitu loh, sama Allah gitu, jadi aku bener-bener, muzizat banget nih ya, yaudah aku tetep jalanin, aku gak, aku bangun, aku, nah itu, aku langis, tapi aku tahan, karena aku inget aku mau syuting, dan aku gak boleh bengkak, kayak, gila gak, aku segitunya loh kak, ya enzi bisa ya, orang udah mau bayar lo, lo harus kerja, lo gak boleh bengkak matanya, orang gak perlu tahu, apa yang terjadi hari ini, gitu, ini udah, Allah ngasih lo jalan, untuk lo kerja gitu, yaudah semenjak hari itu, aku udah gak pernah pincang lagi, itu inget banget, 2012, aku gak pincang lagi, sampai hari ini, aku gak pernah pincang lagi, jadi, padahal, lo cuma minta satu hari aja, iya, cuma minta satu hari, dikasihnya sampai hari ini, gitu, gila, gila, Tuhan baik banget, baik banget kak, baik banget, baik, aku juga bingung, aku bingung, cara jelasin ke orang-orang, kayak orang-orang yang punya penyakit autoimun, yang minum obat, macam-macam kan, emang aku juga minum obat, banyak sekali waktu itu kan ya, tapi kan emang obat itu, bukan menyembuhkan, obat itu hanya untuk, meringankan rasa sakitnya, inflamasinya, atau apa gitu-gitu kan, ditanya, NG gimana bisa jadi, sekarang udah masuk ke tahap remisi, kita sebutnya tahap remisi, udah gak flare up lagi, jujur bingung, jawabnya gimana, gitu, aku cuma bisa kayak, ngasih support ke dia, kalau gak ada hal yang gak mungkin, terus tetap berobat, kita bentuk ikhtiar, kita berobat, gitu, tetap ngakuin, apa yang kayak harus terapinya dilakuin, tapi jangan pantang, menyerah, jangan pantang, apa-apa atas semangat gitu loh, keputus asa, karena gak ada yang gak mungkin, dan aku pernah meraui itu, gitu. Dan terus berdoa, gue kemarin baru denger cerita, bagus banget, kayak ada seorang anak, tanya sama ayahnya gitu ya, Tuhan itu sebesar apa sih, kayak gitu kan, dan kebetulan ada pesawat terbang lewat di atas mereka, abis itu si ayahnya bilang, kamu lihat deh, di atas itu ada pesawat, gede apa kecil? Oh, kecil itu mah, gitu, abis itu dia bawa ke bandara, dan pas di bandara, dia kasih lihat pesawatnya, kamu ngelihat pesawat itu gak? Iya, sekarang seberapa besar? Gede banget, gede banget, dan seberapa besarnya Tuhan, atau seberapa kecilnya Tuhan, itu tergantung dari seberapa dekat lu berkomunikasi, dan berhubungan dengan Tuhan. Dan gue ngerasa, di situasi lu ini, lu bener-bener kayak, apapun masalah yang lu punya, walaupun sepele, walaupun minta hadiah tadi, dan dikasih sama tante, abis itu minta, satu hari ya Tuhan, kalau bisa gue bener-bener gak, gak ngerasain sakit, lu semuanya menyerahkan semua masalah, sakit lu, masalah lu, ketakutan lu, kekhawatiran lu sama Tuhan, karena lu mempunyai hubungan yang, yang begitu dekat banget sama Tuhan, sehingga Tuhan tuh jadi besar banget, di hadapan lu gitu, Tuhan tuh menjadi lebih besar, daripada masalah lu, masalah lu yang di depan lu kayaknya besar, itu jadi gak ada apa-apanya sama Tuhan, yang jauh lebih besar di belakang lu gitu, yang nge-support lu gitu, dan itu, gila sih, itu powerful banget sih. Iya, dari situ aku jadi belajar kayak, ikhlas dan sabar, dan percaya sama Allah tuh, penting banget Kak, karena kan aku minta doa kayak, ya Allah udah dong sakitnya, ya Allah ini dong, ya dikasihnya setahun, satu tahun, satu tahun setengah kemudian kan, tapi karena aku, apa ya, berserah diri gitu kali ya, kayak aku pasrah, aku ikhlas, aku tetep jalanin, apa yang harus aku jalanin, gak mendahului Tuhan juga, gak yang kayak, ya pokoknya gue, pasti nanti akan Tuhan nyelamatin gue, apa segala macam, tapi aku tetep ya udah berpasrah, kalau Tuhan mau ambil aku kapanpun, aku siap, kalau Tuhan mau ngasih aku, kesehatan ya, tandanya aku akan harus ngelakuin sesuatu, ada maksudnya gitu loh, jadi yaudah ketika aku, Tuhan ngasih aku itu, aku langsung benar-benar, oke gue harus kerja benar-benar, karena ini pasti akan jadi, manfaat nih buat orang, kayak gitu, kayaknya ini gak mungkin buat aku doang nih, kayak gitu sih, maksudnya kayak emang, yaudah aku benar-benar belajar ikhlas, pada saat itu sih, karena ketika aku udah ikhlas sama penyakit aku, Tuhan ngasih jawaban atas doa aku gitu. Gue penasaran soal hubungan lu dengan nyokap, sebenarnya, kayak ada gak, sekarang ini kan lu udah 29 gitu ya, itu artinya udah lewat umur 21 gitu, jadi 21 itu kan menurut gue, yaudah itu adalah tingkat kedewasaan, udah 21, lu bisa lebih mandiri, lu bisa you know jadi seorang, dari seorang, apa ya anak kecil, jadi seorang yang lebih dewasa lah. Ketika lu udah mulai menjadi, apalagi lu menjadi tulang tunggung juga, bagi adik lu misalnya, dan gue gak tau sama nyokap juga. Iya. Jadi, lu, pernah gak sih ada sebuah conversation, kalau terakhir, conversation yang gue dengerin adalah, ketika SMA, ngobrol sama nyokap, dan nyokap kelepasan, dan, tapi, setelah, lu berkarir, lu berkarya, dan sekarang ini menjadi, NG Historia yang, kita kenal gitu ya, ada gak momen, di talk sama nyokap lu juga, dan, kapan lu akhirnya, memaafkan nyokap lu juga? Hmm. ada sih kak, jadi, sempat, 2018 ya aku ingat, sebelum, aku berangkat umroh, sendirian, jadi, aku tuh tumbuh jadi anak, yang setelah, ya setelah aku sakit itu, dia bener dari umur 21 itu, aku jadi anak yang mandiri banget, gitu, terus aku punya mimpi kayak, pokoknya gue harus beliin mami rumah, gue harus ini, selagi gue sehat, karena gue gak tau gue sehat, sampai kapan gitu kan, ya gitu lah gitu, terus, nah 2018 itu, aku sempat, bisa dapet kesempatan untuk umroh, aku memutuskan untuk umroh sendirian dulu, baru aku bawa mama, gitu, sebelum aku berangkat, aku minta maaf sama mama, kita ngobrol deep talk selah disitu, kayak, aku minta maaf, atas segala semua yang aku lakukan, apa harapan-harapan aku sama mama, apa yang ada di, hati kecil aku, kayak, aku tuh berhadap mami tuh kayak gini, mami tuh bisa gak kayak gini, 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 ini lo yang NG rasain, gitu, ya sempat lah ada ngobrolan itu, terus, aku berangkat, dan, ya pada saat itu sih mama mengerti ya, semua tuh berubah, hubungan aku sama mama setelah 2018 itu kak, jadi, mama juga jadi lebih deket sama Allah, mama juga jadi lebih dengerin aku, mama juga lebih tone down gitu, udah gak segalak dulu ibaratnya, gitu, walaupun masih ada sebenarnya kayak, miskomunikasi antara aku sama mama, mungkin karena karakternya terlalu sama, atau ada hal-hal yang belum rilis dari aku masih kecil, jadi kayak, cara, apa ya, cara aku ngungkapin rasa sayang aku, sama mama aku ngungkapin rasa sayangnya itu berbeda, gitu, mama aku bukan tipe yang, yang peka, dan, tachi yang kayak gitu-gitu kak, mama aku tuh orangnya cuek gitu, sedangkan aku anaknya juga gak bisa yang minta, disayang gitu, jadi aku, harus di, ayo sini kakak kenapa, gitu, nah itu mungkin yang akhirnya sampai sekarang, tuh juga masih dalam proses aku, gimana ya caranya, yang situ bisa, menjadi penengah, bisa ngomong cara yang enak, kemami biar orang itu ngerti apa yang aku butuhin, gitu. Karena lu udah kebiasa mandiri juga sih, kayak lu udah kebiasa kuat, lu udah membangun mungkin bisa dibilang sebuah, tembok. Iya jadinya ada, jadi iya bener-bener jadi ada tembok gitu, jadi terus aku juga kayak ngerasa, ada beberapa kata-kata mungkin, ya mami gak maksud untuk nyakitin hati aku, aku percaya banget, mama aku tuh sayang banget sama aku, aku percaya gak mungkin aku di lahiran sama dia, dia jahat sama aku gitu loh, kayak, pasti ada sebabnya dia melakukan itu, dan dia pasti sayang banget, dan cinta banget sama aku, tapi emang mungkin, belum ketemu aja nih kayak, apa ya, titik tengah cara dia menyayangi aku, yang nyampe, sama aku yang ini yang sampe di dia gitu loh kak, dan itu sekarang masih, masih sampai sekarang masih berproses sih, masih berproses gitu, walaupun keadaannya jadi jauh lebih baik daripada dulu ya, karena, ya itu tadi aku juga jadi lebih dewasa, aku udah maafin mami sih, dari, bahkan dari mulai aku kerja, dari aku lulus SMA, semenjak aku sakit juga aku udah maafin mamaku sih, aku udah dari berpikir emang, aku kalau di posisi dia juga gak akan sanggup kayaknya kak gitu loh, wow, ngebesarin anak sendirian, itu juga berat banget, aku berterima kasih sama mamaku karena, dia gak pernah nyerah, gak pernah ninggalin aku, dia tetep, tetep apa ya, tetep, dengan walaupun dia galak, apa segala macem, dia tetep ngajarin aku agama yang bener, dia tetep ngajarin, ngasih aku pendidikan yang baik, sekolah yang baik, dia ngasih aku makan yang bener gitu, jadi, aku mendingan mikirin yang positifnya aja gitu deh sekarang, untuk biar bisa maafin dia gitu, karena nanti aku kan jadi seorang ibu juga kan gitu, dan aku sekarang udah dateng, aku sempat dateng ke profesional juga kayak, untuk ngeilangin masa-masa inner child aku, karena aku tau, aku perempuan, aku akan jadi seorang ibu, aku akan ngedidik anak, aku gak mau hal-hal buruk yang terjadi sama aku dulu, tanpa kita sadarin, itu akan terulang lagi nantinya, kalau kita belum pernah, menyelesaikan masalah itu, aku pengen ini putus di aku aja, aku pengen jadi ibu yang, yang bisa ngasih sayang, sepenuhnya buat anak aku, dan anak aku bisa ngerasain kasih sayang dari aku, gak ngerasain yang aku rasain, dan aku sekarang, ya itu tadi, kayak aku sekarang lagi berproses itu juga, maafin mama, maksudnya bener-bener yang hubungannya jauh lebih baik sama mama, terus kayak, berproses biar aku bisa nanti, menjadi seorang istri dan ibu yang baik, biar aku gak gagal gitu, so good, lu bisa sadar itu, semua itu dewasa banget sih sih, kayak, karena semua orang mungkin, malah ngerasa, gila ada, ada masa kepahitan, waktu kecil gue, gue masih mencari kasih sayang, dari ayah gue misalnya seperti itu, mungkin suatu saat, suami gue yang akan memberikan kasih sayang tersebut, dan melengkapi gue, padahal, itu sebenarnya salah, ada banget momen itu aku, dan lu malah mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi banget, sama si calon suami ini, padahal sebenarnya, lu yang harus, mulai bekerja di diri, dan ini yang lu lakuin gitu, dan gue itu, gak semua orang mempunyai pemikiran ini sih, ignisinya itu dimana gitu, sampai lu sadar, no, 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 gue bener-bener, gak boleh, apa ya, kita juga suka bilang kayak, ada, our, curse gitu ya, kutukan yang ada di kita, itu kalau bisa di cut di kita, jangan sampai ke anak kita, gitu, tapi, untuk menyadari hal seperti itu, emang kita sendiri juga harus, dealing, dan itu gak enak banget, sakit banget rasanya, dealing, healing with our past, gitu kan, supaya gak kena, gak toxicnya itu, gak kena ke suami kita, sama gak kena ke anak kita juga, gitu misalnya, jadi, like, kok lu bisa punya kesadaran seperti itu, itu gila banget sih, gak semua orang punya pemikiran seperti ini soalnya, iya, itu sebenarnya efek, ada, ada, ada manfaatnya dari pandemi, menurut aku malah, oke, jadi itu datang tahun lalu, jadi gini, aku tuh tau, aku selalu bilang di otak aku gini, gue gak akan mau kayak gini, gue gak akan mau, kayak mami, gak mau ini, kayak mami, nyalahin mami, kayak nyalahin kayak seakan-akan, mami tuh salah banget, kayak tadi kakak bilang, playing victim, aku tuh giniin, tau aku gini, tapi coba deh liat dari sisi mami, mungkin aku cuek sama mami, mungkin aku, kayak, apa ya, kabur ke rumah, apa kabur ke rumah, kabur keluar rumah, biar aku gak ketemu, gak berantem, gak apa, sebenarnya juga dia lonely, di rumah kayak gitu kan, itu hal yang, aku mikirin udah Denzi, gak usah soal lo, playing victim terus deh, lo coba mikirin orang lain, nah, tapi kak, jadi gara-gara itu, aku tuh kebiasaan, untuk nyalahin diri aku sendiri, wow, gitu, jadi aku tuh kalau misalkan, bermasalah sama orang, aku gagal, atau aku, kayak aku jadi-jadi orang yang sensitif gitu loh, jadi aku tuh pasti nyalahin diri aku, lo Sinzi, tadi lo ngomong gini ya, makanya lo gak dapet ini, tuh mami marah kan, pasti karena lo deh, wow, itu tuh yang, sama banget by the way, gue ngatau apakah ini Leo nya, atau, itu sama banget, that's crazy, karena setiap kali ada sesuatu, padahal misalnya gitu ya, gue lagi nge-propos, satu untuk sponsor gitu, misalnya disini gitu ya, sponsornya, sorry timingnya lagi gak tepat, emang timingnya gak tepat, tapi yang ngerasa ke-reject gue, iya, iya, ini pasti gara-gara cara gue presentasinya deh, ini pasti gara-gara, gue terlalu ini, you know, it's about my performance gitu, dan, dan gila, itu kita sama banget sih, iya, oke, itu tuh jadi masalah gue banget sih, karena aku bener-bener ngerasa, kayak aku dikit-dikit nyalahin diri aku, aku ngomong ke orang, misalkan aku cerita sama temanku nih ya, aku juga baru sadar deh temanku ngomong sih, karena, iya, gue tuh pengen mami tuh gini-gini, misalkan, iya nih gue pengen kerjaan gue tuh gini-gini, tapi kayaknya karena guenya juga deh, karena guenya deh, karena guenya, aku selalu berawal dari, gue sih, gue sih, gue sih, sampe dia kayak, jadi stop kali nyalahin diri lo sendiri, lo tuh gak salah, lo berhak ngomong enggak, lo berhak untuk, ya berhak untuk punya pandangan, ngasih sikap, berhak untuk disayang, gak ada yang salah sama lo gitu, cuma tinggal kita putar perspektifnya aja gitu, makanya aku tuh suka banget jadi host, aku suka banget ketemu sama orang, aku suka banget ngobrol, karena aku tuh kayak ngambil apa ya, misalkan ngobrol sama Kak Daniel, aku ambil cerita Kak Daniel, terus aku terapkan di aku, aku tuh gak pernah, dididik yang bener-bener kayak, Enzi gak boleh, ke Bali, gitu misalkan, sama teman-teman, Enzi gak boleh pulang jam 2 pagi ya, misalkan gitu, mama tuh gak pernah kayak gitu, sama aku tuh orangnya ngebebasin aku banget, paling ini di jam 12, di 911 tuh wajar lah, semua tuh aku, diri aku sendiri ketiga, lu disiplin diri sama diri lu sendiri, akhirnya mau ngamang, iya aku ngeliat kayak, oke gue harus pulang jam 12, gue harus punya jam malam, gue kayaknya gue kuliah nanti aja deh, gue tunda, oh nanti gue kuliahnya pas gue punya uang aja deh, jadi sampai ada momen kayak, semua apa-apa hal yang aku lakukan, itu berdasarkan, misalkan aku curhatan sama kakak nih, kakak ngasih pandangan ini, kalau emang itu make sense buat aku, aku dengerin, aku terapin, aku suka baca buku, aku suka nyari-nyari tau, jadi aku yang sekarang tuh hasil aku belajar, hasil ngobrol sama orang, gitu loh kak, jadi aku nentuin sendiri apa yang aku mau, itu terlihatnya bagus, tapi satu sisi aku capek, kayak aku juga butuh diarahin, aku juga butuh dikasih tau, mana yang salah, mana yang bener, aku bahkan selalu nanya, ini gue salah gak sih kayak gini, eh gak apa-apa gak sih gue kayak gini, karena aku gak pernah tau mana yang salah, mana yang bener gitu, nah aku tuh selalu pergi, kayak pulang syuting, aku pulang sampe malam, biar aku gak, sampe rumah tinggal tidur capek gitu, kayak selalu kabur, pandemi bikin aku gak bisa kabur, karena aku udah harus di rumah, ya kan, aku harus hadepin semua hal yang aku takutin, sampe akhirnya, aku ketemu, sama guru temen pilates aku, dia tuh adalah guru coach holistik gitu, Mbak Gwen, dia nyebarin kayak seminar, dia ngasih tau, untuk gimana caranya, kamu memaintain stress kamu, karena aku tuh sering banget stress, tapi aku pendem sendiri, gak tau cara release nya kan, gitu, nah yaudah akhirnya aku, ikutan si, holistik journey itu, ambil 5 sesi, dari situlah Mbak Gwen, ngebukain banyak banget, pandangan-pandangan aku, yang sampe akhirnya berpikir, yang tadi kakak tanya, kayak apa sih triggernya, triggernya adalah, ketika aku ketemu sama, Mbak Gwen itu juga sih, salah satunya, kayak, oh iya ya, gue tuh harus lebih kenal, sama diri gue, gue harus berterima kasih, sama diri gue, aku harus berdialog sama Tuhan, kadang-kadang juga, aku harus berdialog sama diri aku sendiri juga, gitu loh, kayak, jangan apa-apa, nyalahin diri aku, gitu-gitu loh, itu aku dapetin di situ sih, dan aku, ngapa ya, kayak, mikir gitu, oh, aku tuh selalu berpikir, kayaknya gue harus punya pacar deh, biar gue tuh ada sosok cowok, yang misalkan, bisa ngarahin gue, ke arah yang benar, bisa jadi penengahan, antara gue sama mama, yang kayak gitu-gitu, tapi kayaknya enggak deh, itu kan, kita tuh gak bisa bahagia, karena orang, kita harus bisa bahagiain, diri kita sendiri dulu, gitu, karena kalau kita kasih ekspetasi, bahagia kita dari orang, ketika orang itu ngecewain kita, kita ancur udah, kita gak akan bisa ngapa-ngapain aja, karena kita udah, berpegangannya sama orang itu, tapi ketika kita sendiri, bisa bikin kita bahagia, ada ataupun tiada pasangan, misalkan, ya kita akan tetap bisa, bisa menghadapi apapun, yang akan terjadi besok, karena kita udah punya, jiwa yang utuh gitu loh, aku ngerasainya, dan, dan, lu udah ngerasain juga, kebahagiaan-kebahagiaan, yang dikasih sama Allah juga gitu, ke dalam hidup lu, sehingga kayaknya, apa ya, lu udah cukup secure, untuk tau, kalau misalnya kebahagiaan, bukan datang dari pasangan, tapi dari Allah juga gitu, kayak aku punya Allah, yang selalu jadi pasangan aku, jadi ayah aku, jadi sahabat aku, gue suka itu, gue suka itu, gue soalnya gini, gue baru baca buku, judulnya Attached, dan, jadi ternyata, emang ada tiga tipe orang, anxiety, kalau dalam relationship ya, anxiety, avoidant, sama secure, nah, jadi, kalian bisa, senyum gitu kayak, right, oke, kalian bisa ngecek gitu ya, misalnya ini lagi nonton gitu, kalian bisa ngecek, ya di Youtube banyak banget lah, apa sih, Attached, anxiety, avoidant, sama secure, itu apaan gitu, dan, gue ternyata, gue adalah, anxiety, gue adalah tipe orang, yang mungkin, karena people pleasing, karena, apa, waktu kecil, gue sering banget, kayak disalah-salahin, dan lain-lain gitu, sehingga pada akhirnya, gue, sebelum orang menyalahkan gue, gue udah menyalahkan diri gue sendiri, gitu, dan, dan apa ya, dan itu efeknya, ke hubungan gue, dengan pacar juga, which is, dulu, ketika, pacar gue, gak, ini tipikal anxiety, by the way, ini gak tau ya, ini lo kena atau gak gitu ya, misalnya, misalnya gue, teks pacar gue, gitu ya, habis itu dia gak bales, wah, pikiran kan udah, iya, overthinking langsung, ini kenapa nih, apa nih, ngapain ini, langsung kayak, serba ketakutan dan lain-lain, akhirnya, setelah 5 jam kemudian, pacar gue, teks gue, eh, maaf, tadi, apalah, handphone lagi di cas lah, gak apa-apa gitu, gue baca, gue bales dia, 5 jam kemudian, sebagai hukuman buat dia, bales-balesan gak sih, ya, aku juga pernah sih, kayak gitu, kayak, lo bales lama, ya oke, gue bales, besok, aku pernah, pernah di posisi itu juga, itu adalah contoh, klasik, anxiety attachment, kalau misalnya, di sebuah relationship gitu, dimana, ternyata ada orang yang seperti itu, nah, ada lagi yang avoidant, kalau avoidant ini, ketika, lo mulai ngomong sama pasangan lo, soal relationship, ini kita mau dibawa kemana ya, tiba-tiba dia mulai menjauh, tiba-tiba dia mulai avoid, dia mulai kayak, gak bisa ya kita temenan aja, karena kan aku juga punya teman cewek banyak, nanti aku gak, yaudah lah, tiba-tiba gak ada lah, banyak justifikasi yang, kayaknya, no, no, kita gak usah pacaran, nah, sayangnya, anxiety sama avoidant ini, cocok banget, sering banget terjadi, berbarengan gitu ya pak, berbarengan banget, karena, avoidant itu bisa memanipulasi, si anxiety, dan anxiety, gampang banget dimanipulasi sama avoidant, karena apa, ketika kita, kita nih anxiety gitu ya, kita ketika ketemu sama orang yang avoidant, yang kayaknya cuek aja, kita ngeliat ini sebagai tantangan, dan, rasa cemburu kita, rasa ketakutan kehilangan, rasa, khawatir dia gak bisa dicariin, kemana-mana gitu ya, itu, menjadi sangat passionate, buat kita, anxiety, sehingga, kita pikir itu, namanya cinta, you know, wah gue passionate banget, ini artinya cinta, padahal sebenarnya itu, anxious gitu, dan, gue sejak nikah sama istri gue, ternyata istri gue adalah secure, jadi, dia itu, kalau misalnya, dia gak anxiety, dia gak avoidant, dia sangat secure dengan diri dia, dia, kalau misalnya, ada masalah, dia kasih tau apa adanya, tanpa ngerasa takut, harus kehilangan gue, kalau gue, kadang-kadang, gue tau ini bermasalah, gue gak suka diginiin, tapi gue takut, kalau gue ngomong nanti, dia pergi lagi, gue diputusin, jadi gue pendem aja, gitu, gue diepin aja, gitu, dan, ketika emang beneran diputusin, gue langsung ngomong, tuh kan, lu gagal lagi, guanya yang gagal, padahal, dia sendiri mungkin toxic, mungkin dia sendiri, yang bermasalah, tapi gue ngerasa, masalah dari gue, gak pernah di pasangan gue, dan, sampai akhirnya, ketika gue ketemu istri gue, gue bener-bener ngerasa, dan sekarang nih, gue dari anxiety, akhirnya gue mulai, bisa secure, akhirnya gue mulai, dan, makanya orang, setiap kali ngeliat gue itu kayak, gila beda banget ya lu ya, dulu sama sekarang, gitu, dan, ya, dan gue bersyukur juga, gue sama istri gue pun juga, sama-sama menemukan, Tuhan di awal pernikahan kita, jadi kita mempunyai hubungan, yang sangat sehat banget juga, dengan Tuhan juga, sering berdoa dan lain-lain gitu, nah, lu, sering banget, dijodoh-jodohin gitu kan, lu udah tau lah, ini kalau kakak, belum punya istri, juga semua orang, ini gue sama si siapa nih, sama Mas Deh duduk bareng sini, juga dijodohin, makanya gue, gue langsung ngomongin istri gue terus nih, siapa tau fans lu kayak, ini apa sih Daniel, Daniel NZ, cocok lah, kok kayak cocok ya gitu, aku sama Kavinsan, sama Kadesa, ya Allah mereka udah punya istri guys, gitu loh, atau awal-awal tonight, ada aja kayak mau sama siapapun, sama Adul, sama aku sinetron sama Adul, tau ke Adul kan gak, kemos, iya gitu kayak, suami orang juga anyway, gara-gara sinetron gitu loh, jadi, tapi sebenarnya, jodoh ideal, seorang NZ itu seperti apa, lu soalnya dijodohin banyak banget gitu ya, jodoh ideal lu itu seperti apa, lu pernah gak, doa ke Allah gitu ya, untuk, spesifik gitu ya, spesifik, atau enggak mungkin kayak, ya, ya, mempertanyakan lah, kayak gitu, pernah sih, apa ya, aduh, aku tuh bingung, kalau ngomongin jodoh, karena gini, jadi, semenjak aku 2018 umroh itu tuh, bener-bener titik poin, banyak sekali yang berubah, di saat itu, itu juga aku banyak banget ngalamin, hal-hal yang gak mungkin gitu, setelah aku umroh itu ya, oh tunggu, sebelum itu berarti, kalau pas di umrohnya sendiri, ada hal-hal spiritual yang lu alamin juga gak? ya, iya sih, cuman itu kayak, ya iya, tapi setelah after itu, lebih parah lagi menurut aku, lebih keren lagi, oke, yaudah, oke, jadi, jadi, maksudnya setelah umroh itu, aku tuh pacaran, udah 3 tahun, dari pas aku umroh, aku pasti minta doang sama Tuhan, kayak Allah, aku minta, semoga aku bisa bawa mama kesini, terus di umroh itu, aku bener-bener, itu bener-bener spiritual journey, aku banget deh, kayak aku berterima kasih sama Allah, karena aku udah sembuh, walaupun ya kak, walaupun di 2012 itu aku, hilang sakit bengkaknya, di 2014 aku sempat sakit mata lagi, kena kesendi mata, jadi itu tetep ada di badan aku, tetep kadang-kadang kambuh lagi, tapi, at least gak se-flare up yang pas, di 2010-2011 itu kan, gitu, terus aku, pas di umroh pun aku kambuh, jadi, enggak kaki, kebengkak, maksudnya sakit, karena kan jalan terus, apa gitu, sakit, terus jadi kayak emang, semua tuh dateng, pas aku lagi umroh sendirian itu, semua tuh dateng, sakit-sakit, apa, jadi kayak, ujinya tuh lumayan juga, gitu, terus, jadi mempertanyakan, ini Tuhan beneran sembuhin gue, apakah itu muzizat, atau bukan, jadi malah dipertanyakan lagi kan, jadi kayak, emang aku tau, itu akan selalu ada di badan aku, itu akan muncul lagi, cuman ini kan, jeda waktunya aja gitu kan, nah pas lagi itu, aku diingetin nih, kayak, terus Allah tuh punya sakit ini, kayak gitu-gitu, terus aku ada janji sama Allah, kalau masalah jodoh ya, di hari, di, pas di kabah itu, aku bilang kayak, ya Allah semoga, setahun hari nanti, aku bisa balik lagi ke sini, sama pasangan aku, gitu, yang bisa bawa aku, ya menuju surga, maksudnya bisa ketemu sama engkau, nanti di sana, mengajarkan kebaikan, kan enak kan kayak kakak tadi bilang, kakak nikah, terus udah kenal sama Tuhan, jadi ngejalaninnya juga enak ya, aku juga pengennya seperti itu, gitu, terus, yaudah aku pernah berjanji seperti itu, terus gak lama dari aku umroh, ya aku pisah sama pasangan aku, aku putus gitu, pisah terus aku mikirnya kayak, oh berarti emang ini ditunjukin kalau, ya bukan dia orangnya, gitu, sesimpel itu, di 2019 aku putus, terus, aku dikenalin sama cowok ini, dikenalin sama cowok ini, aku minta sama Allah, Tuhan teman-teman kuda pada yang kayak, ngirimin ayat-ayatnya, kalau mau ini amalkan surat ini, ya adalah gitu-gitu lah, yang kayak, lu harus baca ini, lu harus gini, lu minta maaf sama nyokap, lu cium kakinya bisa ada bisanda gitu, kayak suka di bisandain gitu lah, gitu, dan aku bener-bener masukin itu, selama di dalam doaku, aku spesifik mintanya, teman aku pernah bilang, lu minta sholat, kalau doa sama Tuhan, lu jangan kayak, ya Allah berikanlah aku jodoh, bilang, berikanlah ke jodoh yang, lu suka, spesifik, karena Tuhan dengerin doa kita, sespesifik itu, gitu, jadi aku sebutin kayak, aku pengen dapet suami, yang pekerja keras juga, sama kayak aku, aku bilang gitu, aku pengen dapet suami yang, apa yang easy going adventure, yang suka jalan-jalan, yang kayak gitu loh, kayak siapa tau bisa sama, cocok gitu, kayak aku minta spesifik gitu, terus, sempat aku ada momen, aku ketemu sama orang, yang aku ngerasa, ini adalah, orang, yang ada, di setiap doa spesifik aku, wow, 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 di 2019, akhir, oke, aku gak kenal sama ini orang, sama sekali, kayak ketemu di satu tempat ini, misalkan kayak gini nih, dia aku naksir sama kamu mas, terus kayak, ini siapa nih, orang gak tau gitu kan, terus kayak ini siapa gitu, terus yaudah, abis itu gak lama setelah itu, dikasih jalannya, aku jadi deket sama dia, oh wow, oke, jadi deket sama dia, terus mama di 2020, sempat terakhir umroh, di 2020 mama, sama mama? enggak, mama sendiri, oh mama sendiri, oke, jadi aku membiarkan mama berangkat sendiri, biar dia ngalamin, apa yang aku alamin di sana, gitu, terus aku nitip doa sama mama, kayak, ma tolong doain dong, orang ini, kayaknya dia deh orangnya, gitu, jalan deket 6 bulan, gitu, men, ternyata enggak lagi, tetap bukan dia orangnya, sejalannya aku, aku terus berkomunikasi sama dia, aku udah apa ya, aku udah kayak mikirnya, karena aku udah suka, terus aku ngerasa kayak, ini dia orangnya, jadi aku udah lupain yang, sisi-sisi yang, sebenarnya buruknya gitu loh, bukan buruknya sih sebenarnya, dia enggak buruk, tapi bukan itu yang aku butuhkan, contoh, aku orangnya mendem, aku kalau ada apa-apa, aku pengen diajak diskusi, kalau ada masalah tuh, ditenangin, aku butuh orang yang bisa nenangin aku, yang bisa bikin aku ngerasa secure, kayak, aku butuh validasi kalau, ini dia bener ada rasa sama aku, dia bisa menyayangi aku, dia bisa menerima aku, dengan segala masalah lo aku, aku butuh itu, gitu, tapi ada orang-orang yang mungkin, emang dia tidak bisa untuk mengungkapkan, tidak bisa berdiskusi, dia juga tipenya pendiem mungkin, atau kayak gak bisa ngomong, gak bisa di konfronin, apa segala macam, gitu-gitu loh kak, disitu aku mikir, oh ternyata emang, kayaknya gak cocok nih, karena gak ketemu, benar-benar cara kita, untuk menyelesaikan masalah, mungkin beda, cara kita menyampaikan cintanya beda, jangan sampai kejadian lagi nih, aku sama mamah, gitu, karena aku cinta banget sama mamah, kan aku ngalah banget sama mamah, gitu, aku ngikutin maunya dia apa, tapi kan aku juga berhak dong, untuk nanti dapet pasangan, pasangan itu tau, cara handle aku seperti apa, gitu loh, aku juga ngerti, cara ng handle dia gimana, aku cabut, kayak, itu aku marah banget juga sih sama Tuhan, pada saat itu, tahun lalu kayak, ya Allah kenapa sih, aku minta, aku gak kenal, tiba-tiba dia ketemuin, terus lewat, abis itu lewat gak ada apa-apa, berapa bulan kemudian, dia exactly datangin, datang lagi, terus kayak, aku cuma doa, jadi selama abis ketemu hari itu, terus aku doa sebulan itu, aku doa gini, ya Allah dia itu siapa, kalau emang dia orangnya, dekatkanlah, temukanlah, kasih jalan, dikasih jalan, jadi kayak, tiba-tiba, aku diarahkan lagi, untuk kayak, hati aku, bukan dia sih, bukan dia sih, bukan dia sih, tapi udah ngejawab kan, jadi kayak aku, kenapa sih Allah gini, mau capek deh aku, gitu-gitu kan, akhirnya aku bilang sama Tuhan, oh berarti Allah tuh ngasih tau, ini sih, yang lo mau tuh, seperti ini spesifik, tapi yang, yang menurut Allah baik, itu, ada lagi disiapkan, gitu loh Kak, dari situ aku jadi, udah gak mau berekspektasi lagi sih, aku percaya, nanti pada saatnya, dia akan datang, dan aku jadi udah gak pernah berdoa, untuk spesifik, minta jodoh gitu sih, aku cuma bilang, ya Allah Tuhanku berikan aku yang terbaik, jodoh yang terbaik, yang bisa, menyayangi aku, engkau yang paling tau, apa yang aku butuhkan, jadi kayak, aku gak mau minta spesifik, yang menurut aku baik, tapi aku percaya, Allah akan kasih aku yang terbaik, dan siapapun itu, kapanpun datangnya, aku siap, gitu, kayak yaudah, yang penting aku, karena aku tau, ketika aku cocok sama dia, misalkan aku emang, dia jodoh aku, ya itu rasa cinta itu akan datang, dengan sendirinya, tanpa dipaksakan, gitu, kamu kayak yaudah, gue, gue kadang-kadang ya, kayak suka, ngerasa, ini cerita seperti ini, gitu ya, kayak kita itu, lagi dimanipulasi, karena, lagi di php-in, sama Tuhan gitu, you know, kadang-kadang, kadang-kadang tuh mikir gitu juga, Tuhan maunya apa ya, cuman gak mau lah, tapi pada akhirnya, setelah gue melihat lagi, ke belakang hidup gue gitu ya, dimana gue ngerasa, no 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 no, bukan, bukannya gue, ngerasa Tuhan memanipulasi gue, ternyata gue yang berusaha, memanipulasi Tuhan, untuk mengikuti kemauan gue, iya, right, dan, arti kata berserah sendiri, apalagi khusus jodoh gitu ya, itu, kadang-kadang, emang agak tricky sih, karena, contoh nih, gue gak pernah tau, kalau misalnya, gue ada masalah-masalah, di dalam diri gue, you know, dysfunction, dysfunction, atau, kerusakan di dalam diri gue, broken-broken gue waktu kecil, mungkin karena nyokap gue, karena, masa kecil gue sama, sama siapalah, temen-temen dan lain-lain gitu, nah, tapi sering banget, ketika gue mulai, mulai marah sama istri gue, dan abis itu, Viola mulai kayak, kita mulai berargumentasi, dan kita udah mulai, udah mulai tegang gitu ya, abis itu tiba-tiba Viola kayak, Daniel, gue bukan nyokap lu, dan gue gak akan pernah, ngelakuin, apa yang dulu mungkin, nyokap lu pernah lakuin, ketika lu lagi kecil, lu mungkin sekarang mikir, kalau gue akan ngelakuin itu, tapi enggak, dan dia, lagi, secure banget, untuk ngomong itu, gue langsung kayak, you know, ternyata, emang saat itu, gue lagi ketakutan, kayak, oh my God, kalau misalnya nanti, gue harus ngerasain, apa yang harus gue rasain, waktu gue kecil, itu gimana, dan itu gue gak tau, kalau gue butuh, apa, afirmasi seperti itu, dari Viola, untuk gue bisa, jadi secure, kayak sekarang ini, you know, karena dulu, kalau misalnya lu tanya, tipe perempuan macam apa, yang gue mau, kayaknya beda banget, sama Viola sekarang gitu, tapi ternyata Tuhan tau, apa yang gue butuhin, supaya kita sendiri juga bisa, ya memuliakan Tuhan, lebih besar lagi gitu, dengan berdua gitu, lu pernah takut gak sih, kalau misalnya, jodoh lu ternyata, bukan tipe lu, gue, soalnya pernah, ngobrol sama temen gue juga gitu, bro lu kenapa, gak, gak menyerahkan, berserah jodoh lu, di tangan Tuhan gitu, nanti Tuhan, akan memberikan yang terbaik, men kalau misalnya, mendadak cewek jelek, gimana men, bukan tipe gue, kok lu jadi, lu kayaknya punya trust issue deh, sama Tuhan, lu kayaknya doa lu, jangan ngomongin jodoh deh, doanya ngomongin soal, bagaimana cara lu, mempercayai Tuhan, jadi, selama aku single, dua setengah tahun ini, banyak orang-orang yang datang ke aku, untuk kayak mencoba, menjadi pasangan aku, baik-baik, mereka niatnya untuk menjadi, maksudnya, kayak emang niatnya, lu serius mau nikahin gitu, dan bener-bener emang mencintai aku gitu, bener-bener emang kelihatan, mereka sayangnya, nunjukinnya usahanya gitu, di luar dari yang terakhir, yang pengalaman aku itu ya, tapi aku tuh, ngikutin apa ya, intuisi, menurut aku, aku tuh bisa aja menikah tahun ini, atau bisa aja menikah tahun depan, dengan orang yang kayaknya, agamanya bagus, baik banget, pekerjaannya udah setel, mukanya juga gak jelek gitu, kayaknya aku akan aman sama dia, akan secure sama dia, tapi kok aku gak ngerasa ada, cinta ya dia, feeling, connectionnya tuh, aku gak dapet gitu loh, nah, aku percaya, apapun nanti bentuknya, misalkan dia bukan tipe aku nih, tapi tiba-tiba aku dapetin connectionnya sama dia, kayak aku dapet clicknya sama dia, aku dapet chemistrynya sama dia, yaudah, aku akan jalanin gitu, karena itu sebenarnya dari Tuhan, tapi ketika, aku pernah mencoba untuk, yaudahlah biarkan aja, let love grow gitu kan, kayak biarkan aja, aku coba, ini orang baik, nanti juga akan cinta dengan sendirinya gitu, ternyata gak bisa kak, aku emang bener-bener, aku harus ada click di awal, di awal, chemistry di awal, baru aku bisa mulai belajar untuk mencintai dia, karena aku bener-bener ngejaga, cinta aku banget lagi, aku dengan segala pengalaman di hidup aku, aku memilih siapa orang yang berhak, mendapatkan cinta aku, karena aku tau ketika aku mencintai, aku bener-bener setulus itu, mencintai dia, segitunya aku gitu, jadi aku gak mau, menyianyikan rasa cinta aku gitu, jadi kayak aku bener-bener, aku percaya nanti akan ya datang waktu yang tepat, aku ngeliat banyak kok teman-teman aku, tiba-tiba baru ketemu, 3 bulan nikah atau enggak, kayak aneh banget, aku baru dapet kabar baik, kayak tiba-tiba teman aku 4 tahun, menikah baru akhirnya hamil, di saat dia lagi gak program, jadi aku percaya man Tuhan tuh, ngasih di waktu yang tepat, oh kenapa Enzi belum sekarang, Enzi harus rilisin dulu, harus healing dulu, hal-hal yang mungkin harus Enzi laluin, kayak gitu, jadi aku gak, gak apa-apa banget lagi, aku percaya pasti jodoh aku yang terbaik. amin, apakah Anda orangnya yang sedang menonton saat ini, bisa kontak langsung ke bawah sini ya, atau langsung cek aja ke Instagram DM, at Enzi Historia, kita langsung bilang, akulah kiriman dari Tuhan. Setiap hari ada yang DM aku loh, kayak, Kak Enzi, kayaknya aku deh kak, coba deh buka mata batin kakak, gitu loh. Aku kayak, apakah iya? apakah tontas? Apa aku buka biru jodoh aja ya? Aku suka itu. Baiklah, Z, kayaknya gila sih, gue kayaknya masih punya banyak banget, yang pengen gue tanyain ke lu, dan maksudnya pengen ngobrol lebih banyak lagi, cerita hidup lu tuh, bener-bener kayak dasyat banget. Gue dari tadi tuh, udah nahan-nangis berapa kali gitu ya, it's so good. Gue ngeliat, cinta Tuhan yang begitu luar biasa, di dalam hidup lu, padahal, kalau orang lihat dengan mata dunia aja gitu ya, mereka mikirnya, gila ini orang kayaknya hidupnya susah banget. Tapi justru, disitulah kita, bisa ngeliat ya, cinta Tuhan yang begitu dasyat banget, di dalam hidup lu gitu, dan itu menginspirasi gue banget, dan elunya sendiri juga mempunyai, pegangan yang, apa ya, teguh banget, kokoh banget gitu, sehingga, lu mempunyai hubungan yang begitu dekat banget dengan Tuhan. Dan gue, sangat terinspirasi banget, karena, Tuhan yang selama ini udah begitu baik sama lu, adalah Tuhan yang, yang sekarang ini juga akan baik sama hidup lu juga gitu, yang lagi nonton gitu, yang apapun masalah yang lagi lu lewatin, apapun ketakutan, kekhawatiran, yang kalau misalnya Tuhan bisa, sebegitu baik sama Enzi, dan bisa menyelamatkan Enzi, bisa memberikan muzizat ke Enzi, Tuhan yang sama pun juga, akan melakukan hal tersebut, kepada lu, yang mungkin saat ini lagi butuh, ngedengerin ini. Dan ini gak kebetulan, kalau misalnya lu, tiba-tiba dengerin cerita muzizatnya Enzi juga gitu. Dan mungkin, kalau misalnya lu kenal seseorang, yang ngerasa, bakal terinspirasi, dan mempunyai harapan juga, gara-gara ceritanya Enzi, tolong share video ini ke mereka, karena siapa tau ya, kita bisa menyelamatkan hidup dia, atau kita bisa memberikan minimal, harapan baru lah, kayak gitu, supaya dia sendiri juga, mempunyai hubungan sama Tuhan gitu. Aku percaya kak, Tuhan itu, mungkin gak bisa kasih kita, dialog langsung, yang kayak kamu minta, berdoa sama Allah, setelah Allah ngasih isikan kayak, jadi gini, gak mungkin gitu kan. Tapi, ketemu sama orang, tiba-tiba, nonton video ini, itu siapa tau, menjadi jawaban dari Tuhan, karena Tuhan punya segitu banyak cara, untuk ngasih tau, jawaban-jawaban dari doa, asal kita peka, asal kita mau, mau mencari tau, kita mau berusaha. Ada orang pernah, ngomong aku pas aku depresi, bilang ini terakhir ya, dia bilang kayak, ya lu kurang sholat kali, lu kuasa deh, atau gak kayak, lu kurang deket kali sama Tuhan, misalkan gitu. Menurut aku, iya, sholat itu wajib, emang kita diajarkan, harus sholat. Tapi kita berdoa bisa kapanpun, bukan saat sholat aja. Dan kita harus hubungan baik juga, sama manusia, kita gak, maksud aku kayak, kalau emang kamu ngerasa depresi, datang ke profesional, tapi kamu tetap melakukan ibadah, tapi kamu juga harus, melamatkan diri kamu, baca buku, kayak tadi kakak dapet insight baru, dari kakak baca buku, nonton video-video, video yang bisa menyelamatkan diri kamu. Ketemu sama orang-orang yang, tidak membawa toksik, ibaratnya buat kamu. Cari, kamu harus berusaha untuk menyelamatkan diri kamu, dengan banyak cara, itu yang Tuhan mau. Kamu harus berusaha, di kaki kamu sendiri, berjuang untuk hidup kamu. Tuhan gak mau, kamu juga, diem doang di rumah, beribadah doang, tapi kamu gak melakukan apa-apa, menurut aku kayak gitu sih. So good, itu, thank you so much for that. Itu bener-bener kayak, bagus banget, dan emang bener ya, kayak kita gak akan pernah bisa perform, terus-terusan, dan kita mengharapkan, kayak, kalau misalnya, gara-gara gue, lebih banyak iman, kalau gue lebih banyak doa, kalau gue lebih banyak, baru Tuhan akan turun, Tuhan itu bukan, apa ya, bukan transaksional juga sebenarnya, iya gak sih? aku percaya apa yang kamu, apa ya, ada sebab, ada akibat gitu loh, jadi, berbuatlah baik, kamu akan mendapat hal yang baik, kayak gitu loh, Tuhan itu pasti adil, Tuhan itu maha adil, seadil-adilnya gitu loh. So good sih. Baiklah, anyway guys, lagi, kalau misalnya kalian, mungkin lebih suka, ngedengerin kita, secara audio aja, listen to our podcast, kita udah ada di semua, digital platform podcast kita, di Daniel Tetangga Hamu, dan jangan lupa juga, untuk subscribe, jangan lupa untuk follow, jangan lupa juga, untuk follow Enzy, dengan channel Youtube nya juga, gitu kan, that's so good, dan single baru nya dia juga, nyanyi apa nih sekarang? ya kalau jadi tanya sih, gue oke aja ya. Masih aku golden ticket dong. Nanti biar gue ngomongin Boy William ya, bukan gue lagi soalnya. Oh iya bener lagi. Halo guys, sampai ketemu minggu depan, jangan lupa tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Peace out.